Oke mungkin Oke Peggy mungkin Peggy mungkin bisa dijelasin pertama kali saat kamu dengar permohonan dikabutkan gimana sih? Ya itu perasaan sangat luar biasa, sangat bahagia, sangat terlalu Bahkan saya sempat tidak menyata Saya kira itu sempat kayak mimpi Jadi saya sempat menyuruh teman-teman saya untuk Coba cubit saya dong, apakah saya mimpi ini? Pas ternyata saya diperyakinin setelah wadirnya si dir itu datang Si dir di tahti itu datang Buat ikut menyampaikan bahwa memang benar Kamu cepat-cepat siap-siap berarti baju buat ulang Jadi ya itu sih Karena saya sempat berpikir karena belum percaya itu karena belum ada kabar dari keluarga Karena saya belum percaya kabar dari keluarga daripada kabar dari orang lain Kalau ibu sendiri mendengar anaknya dibebaskan dari penjara gimana ibu? Alhamdulillah saya sangat bahagia karena Peggy bebas Tapi kalau dengar banyak dukungannya publik mungkin dari orang tua Dari Ibu Yanti, dari masyarakat Indonesia gimana sih Peggy dengarnya? Mungkin yang dukungan luar biasa untuk Peggy biar bebas gitu Sangat-sangat terhang, sangat luar biasa, sangat bangga sih Jadi saya tidak sempat Yang ibu tidak sempat berpikiran seperti ini akan jadi seperti ini Akan jadi seheboh ini Akan jadi sebanyak sekali orang-orang baik yang mau rela ikhlas membantu saya Tanpa meminta spesial pun tanpa meminta belas kali Ibu tanpa meminta bayaran spesial pun Saya juga tidak menyangka sih Alhamdulillah Allah telah memberikan orang-orang baik Untuk bisa mendampingi saya dan untuk bisa menegakkan keadilan Boleh diceritain sedikit, kasih mungkin detik-detik kamu ditangkap polisi Detik-detik itu, ya awalnya saya kan ngantar-ngantar sekolah Anak-anak majikan sekolah Nah itu pas sampai saya di sekolah itu ada yang motok-motok itu Ya saya kan kiranya, yauduh biasa mungkin dia lagi isang potok-potok sendiri Pas ternyata saya kan udah selesai anaknya udah bawa saya ke rumah neneknya gitu Yang punya rumah, kemudian saya ya mau mencoba untuk ambil ulu air udu Karena saya ingin sekolah maghrib Nah setelah itu udu selesai baru langsung digerup Langsung terangkap, langsung saya langsung diseret Langsung di naikin ke motor, lalu di depan di jalan raya itu baru naikin ke mobil Kemudian lapis dari mobil, turun ke Polsek Bonjong Loa Lalu di Polsek Bonjong Loa itu saya dipakai lakban Pakai lakban, terus langsung diheret lagi Dibawa diseret sampai saya sendal juga ketinggalan, gak bisa apa-apa Terus terus dibawa ke Polsek Bonjong Loa Tapi sempat kaget gak sih tergait penangkapan ini? Kok tiba-tiba gitu, yang gak tau bisa dibilang kaget? Kaget sekali, bahkan yang punya rumah saya juga kaget Karena dia juga sempat diseret-seret, bahkan dia marah Marah karena dia juga ngerasa anggota, tapi kita gak dihargai gitu Dia anggota tapi gak dihargai, dia sempat marah gitu sempat bersih tegang Pada akhirnya ya, langsung lah Tapi sempat dimata-matanya gak sih di rumah sebelum penangkapan itu? Oh dimata-matanya sih, saya itu belum tau sih Soalnya saya kan pagi-pagi itu baru-baru tidur sih, jam sembilan baru-baru tidur Lalu setelah itu ya saya, kan sebenernya udah janjian dari kemarin Sama si bos itu yang punya anggotaan bos saya itu Janjian, kemarin kan rencananya kan saya mau nganterin anaknya renang Karena perhubung saya kan masih capek, belum siap untuk nganterin Jadi yaudah besok aja deh saya jam sembilan ke rumah gitu Jadi saya udah bikin schedule buat bersama itu Jaman besok tuh jam sembilan pagi saya mau ke rumah gitu Dan ya, saya bangun udah jam sembilan, dari jam sengah lapan lah Jam sengah lapan lah, jam sengah lapan mandi Terus habis sholat dua tuh, sementar-sementar lagi Nah pas bangun tuh jam sembilan pas, lalu lah langsung otw ke rumah bos saya Sampai itu sekitar sepuluhan, sepuluhan lah Nah sampai sepuluhan kan saya telepon, ah saya udah nyamkir rumah Oh ya masuk aja tuh, di rumah ada si anak-anaknya yang kecil-kecil loh Sendirian, jadi kamu sementara disini dulu ya jagain Nanti sore, nanti sama si ibunya kan pulang Nanti kamu, kalau ibunya gak pulang Kamu duluan aja jemput kakaknya ke sekolahan Tapi ada rasa kebingungan gak sih dari kamu sendiri Kan ditangkep nih tiba-tiba secara tiba-tiba Kok ada apa nih? Ada apa nih? Mungkin marah atau takut juga Iya, ada marah, ada takut sih, kenapa Mereka selalu menjelaskan kembunuh juga Akhirnya kembunuh dia terangkep Akhirnya gitu, seperti ya Saya gak bisa apa-apa dong Saya cuma bisa menjelasin Tapi penjelasannya gak digugr Jadi seperti itu Nah selama di penjara sendiri Gimana sih mungkin kegiatannya Dan ada perlakuan kasar gak dari pihak kepolisian Ini menarik Selama di penjara itu Setelah saya ditangkap Langsung dibawa ke orang penjadikan itu Ada sempat pemukulan Ada sempat kayak sedikit lah insiden pemukulan itu Namun Saya sudah mengikhlaskan Saya gak apa-apa tidak memperlukan salahnya Dan setelah itu kan saya langsung dibawa Ke ruang ditati Tahanan Pulau Jabat Nah setelah di tempat itu Awalnya saya baru masuk itu ya Dapat sambutan yang kurang baik dari penghuni sekitar Contoh disorakin Contoh dibully Selama beberapa hari Namun kemudian Selama beberapa hari Alhamdulillah Mereka sudah perlahan-lahan Memperlakukan saya dengan baik Sudah minta maaf Terus mereka ngajakin saya buat Lebih dekat ibadah Terutama buat para petugas itu Di sana itu petugas tiket luar biasa Mereka sangat baik-baik sekali Mereka lebih ke mendukung Mendukung moral Ya ibadahnya Men-support lah Jadi mereka setiap malam itu Kalau ada karokyan itu Ngajak bareng-bareng semua Terutama ngajakin kita Buat ayo karokyan Jangan sedih Kami anak Kamu di sini Jangan mikirin perkara kamu Kamu mikirin Fokus bahagia dulu Itu perkara kamu kan nanti Gampang pikirin di luar Jadi ayo kita dekatin lagi Contoh ibadah Terus kalau misalkan Ada makanan sisa Ada bukan makanan sisa Petugas misalkan Makanan jatah Petugas kan Kadang-kadang petugas Beli makanan di luar kan Nah jatah makanan Petugas yang dapat dikasih Dari tahanan itu kan Nanti dikasih lagi Kalau tahanan yang Masih lapar Kadang-kadang kan Banyak punya tahanan Wah saya masih lapar Wah misalnya nasi gak Oh iya ada nih Punya rasa bapuan buat kalian Gitu Jadi mereka baik-baik semua Yang dihalom itu Tapi sempat kena mental Atau mungkin Merasa down gak sih Karena mendapat perakuan Seperti itu Kalau soal itu Ya udah pasti Kena mental down udah pasti Udah pasti Tapi ada merasa hancur gak sih Perasaan itu kan Masa depan gitu Hancur apalagi Sebagai tulang punggung Dari keluarga gitu Itu pasti Itu ada suatu Yang pasti Saya merasa Ya hancur seperti itu Namun saya dikuatkan oleh Kekuatan Yogyakarta Saya lalu berhak Lalu berhakim bahwa Ya orang gak salah itu Ya pasti bakalan Ada pertolongan Entah itu Entah itu melalui Perantara orang baik Entah itu melalui Doa dari orang baik Namun dan Sekarang kita bisa lihat sendiri Hasilnya Orang juga Semua itu Emang bener anda Doa itu memang benar perempuan Doa itu memang benar dikabungkan Tapi pas rilis itu kan Peggy sendiri Berontak dan teriak Mungkin Itu kenapa itu Mungkin bisa Orang kan penasaran Alasannya mungkin Karena memang yakin Tidak bersalah gitu Ya soal itu karena Itu murni Kontan dari hati saya Karena saya merasa Tidak bersalah Kok saya Kenapa dituduh seperti Melakukan pembunuhan Dituduh sebagai Pemerkuasa utama Dituduh sebagai Penyuruh Tuduh sebagai Ketua geng Padahal nyatanya kan Pertama saya tidak pernah Menjadi ketua geng Ataupun ikut-ikutan geng Kedua Saya tidak pernah Melakukan pembunuhan Seperti itu Ketiga Saya tidak pernah Menyuruh Orang-orang yang Ibatnya Untuk melakukan pembunuhan Melakukan kejahatan Bahkan Terpikirkan Terbayangan dalam pikiran Tidak pernah Untuk melakukan kejahatan Seperti itu Tapi seolah Peggy merasa dipukul Itu gimana Sebenarnya di dalam penjara itu Bukan di dalam penjara Saya itu dipukul itu Waktu di penyidikan Di ruang penyidik Tapi kalau di penjara itu Alhamdulillah Kemudian tidak ada Tidak ada Jadi, mereka justru Menjaga saya Selain itu Ada lagi Intimidasi yang dirasakan? Oh kalau tidak Intimidasi yang lain Itu paling Pengacaman Waktu di penjidikan itu Penyidikan Itu Penyidikan itu Tapi pengacaman itu Pengacaman itu Paling ingin Menangkutin saja Mental doner Itu Tapi tahu Masa sendiri Tidak itu gimana Pas ternyata Anaknya Diperlakukan Seperti itu Saya sebagai seorang Di dalam hati Saya tidak terima saya dilakuin kayak gitu sedangkan saya yang dari kecil ngurusin dia gak pernah saya utuh Peggy, nah ini udah gede dihukuin sama orang ya saya pikir lagi ya para panggil ini sudah sudah menjadi akdurnya Peggy kayak gitu, berarti gitu aja yang penting Alhamdulillah Peggy udah bebas selama di penjara mungkin Ibu melakukan apa sih untuk Peggy support ya atau biasanya mendoakan Peggy dan memberi support kepada Peggy supaya Peggy kuat dan tetap berdoa terus setiap hari ke penyokin ke penjara enggak, enggak setiap hari seminggu cuma kasih satu hal tapi kalau soal dukungan dari pengacara mungkin dari Ibu Yanti, gimana nih Ibu Yanti kan banyak banget gitu dukungannya buat Peggy pasti saya akan berusaha membebaskan Peggy karena saya yakin Peggy itu tidak bersalah karena ancaman hukumannya ini kan tidak main-main ya hukumannya mati jadi saya berpikir dalam benak saya masa orang tidak bersalah harus dihukum mati itu yang saya perjuangkan untuk Peggy sampai akhirnya saya ke prapradilan dan Alhamdulillah saya mendapatkan hakim yang jujur dan adil dan prapradilan, pengoran prapradilan saya dikabulkan oleh Pak Emma Sulaimu tapi total ada berapa bu pengurutan pengacara yang membela Peggy? kalau yang total semua yang tergabung dalam tim pembelaan Peggy ada 74 orang tapi yang kemarin saya ikutkan dalam kuasa hukum prafit itu ada 22 orang tapi Peggy sendiri tahu gak sih ada dukungan dari Ibu Yanti sama pengacara yang lain awalnya pas pertama saya ditanggap itu saya tidak mengira itu menyangka bahwa karena saya mengiranya pesimis saya kan maaf ya keluarga saya itu orang tidak mampu keluarga saya yang gak mungkin saya gak mungkin bisa buat bayar pengacara, buat nyewa pengacara jangan kan buat nyewa pengacara buat makan sehari-hari juga kami itu dapat nyari, langsung nyari kalau misalkan gak dapat ya kita puasa dulu terlaksa berlipas dulu udah seperti dan setelah saya tahu ada kabar bahwa banyak kali pengacara itu ya Alhamdulillah saya bangga terutama Gu Yanti yang dari pertama itu waktu bapak saya kan telepon bahwa saya tangkap itu kan Gu Yanti langsung sigap langsung ke ke Polda sama Mama sebu-sebu berangkat jam 3 sekitar jam 3 berangkat dari Terbun sampai di Polda jam 4 4 subuh sama Mama sama Mas Adnan itu yang pertama kali kasih ke Polda pertama kali mau menandatangannya buat kuasa dan dia itu rela di Polda itu dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam baru boleh masuk mereka terangkat di luar tapi saya luar biasa buat Gu Yanti buat Mas Adnan dan buat penguasa pemain lain yang sangat luar biasa sangat hebat dan tanpa dibayas mereka rela karena mungkin hati nurani karena menegakkan adilan Pigi sendiri kan sekarang udah dibebaskan udah pulang juga ke rumah itu gimana sih rasanya dan waktu itu Ibu ada masakan pertama kali gak sih pas Pigi pulang ke rumah itu? Alhamdulillah hasilnya sebagian sebagian terharu ya masih kayak mimpi kayak gini-gini sambutan diri di rumah juga luar biasa masyarakat sambutan diri di rumah juga luar biasa sangat istimewa luar biasa ada rasa haru lah berarti kemarin sambutan kemarin iya sangat haru dan itu langsung pas saya buat lu ya bikin masakan favorit saya apa tuh keusakan favorit masakan itu yang bisa sambut sama seorang itu yang pedes-pedes soal menuntut ganti rugi gimana? mungkin kan mengganti rugi ke polisi mungkin ada isu kabar seperti itu iya hal itu sangat menarik kali sering kali saya katakan bahwa saya soal itu saya serahkan semuanya saya pada kuasa hukum kembali kekuasa hukum biar mereka yang menentukan karena saya tidak mengerti hukum seperti itu soal menuntut aib gimana? kan dia selalu mengebu-gebu soal prihal tentang yang kesaksian aib betul dalam hati namun saya juga harus berunding dulu kepada kuasa hukum jadi saya serahkan kembali kekuasa hukum biarkan kuasa hukum biarkan kuasa hukum yang menentukan pangkah apa yang akan diambil untuk aib tapi mau nuntut dalam waktu dekat tapi rasa terimakasih ke pengacara mungkin sama ibu gimana sih ke Bu Yanti saya pribadi saya sangat mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pengacara saya terutama Ibu Yanti Mas Adnan dan para kolega lain yang lainnya semua yang 74 itu sangat luar biasa mereka berjuang sama mati-matian bahkan ada ada Pan Niko Pan Niko kiri-kiri mereka dari Bali langsung mau datang ke Bandung spontan dia nggak kenal sama saya dia nggak tahu keperibadian saya tapi dia memiliki hati nurani dan berikut juga pengacara-pengacara lain yang 74 itu luar biasa mereka saya sangat mengapresiasi perjuangan mereka sangat luar biasa buat Pak Marwan yang saya belum sempat ketemu buat Pak Marwan Iskandi luar biasa andai kan tadi misalkan Marwan kemarin ada di Bandung saya ingin apa salaman langsung saya mengucapkan terima kasih langsung tapi namun saya belum bisa belum bisa ketemu sama beliau dan semoga beliau bisa nonton akhir ini saya pengen mengucapkan terima kasih banyak Pak semoga kita bisa ketemu saya pengen jabat langsung tangan Bapak seperti para kuasa yang lain yang sudah saya ucapkan terima kasih langsung termasuk netizen mungkin untuk terima kasih untuk netizen saya sangat luar biasa doa dan dukungan kalian sangat berpengaruh di ini dan doa dukungan kamu sangat berhati buat saya dan keluarga saya dan masyarakat saya juga terima kasih banyak dan buat Hakim Eman Suleyman luar biasa Pak Bapak masih bisa mendekatkan keadilan saya dan keluarga dan pihak keluarga mengapresiasi luar biasa banyak mungkin dari Bu Janti mungkin kapan Ibu untuk menuntut AIF karena AIF sudah dilakukan oleh ini oleh 5 pengajaran terpidana ke Bariski mungkin kita hanya menguatkan saja kita mau memang kuasa hukum mau membuat laporan buat AIF mungkin di Poles Ciko mungkin terakhir ya pedi kan sebelum ada masalah ini pekerjaan maaf kulih bangunan ya dan kedepannya mungkin ada planning untuk kerja apa lagi sih iya dari hal itu ya saya keserahkan lagi semuanya pada takdir misalkan takdir saya emang rejeki saya dikulibangunan saya akan langsung dibangunan namun jika Allah memberikan rejeki yang lebih bagus kepada saya saya akan coba ambil seperti itu aja terima kasih Assalamualaikum